hai oke selamat malam guys jumpa lagi di channel masai oke ini kelanjutan dari video yang kemarin cara penggantian dinamo full pump sepeda motor injeksi ini dilepas dulu untuk sensor apong-apongnya dan kita cokil di pengait-pengaitnya ini untuk mengeluarkan motor utamnya untuk pengecekan apa pressure fullpumpnya Anda bisa nonton di video sebelumnya jika kurang dari 40 PSI itu tandanya fullpumpnya Anda sudah lemah kita akan coba menggantinya ini bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus ke penggantian karena tidak ada proses solder menyolder ikuti saja tutorial dari saya jangan lupa klik subscribe untuk membantu channel ini bisa lebih berkembang dan bisa mendapatkan update update upload terbaru dari video-video saya Oke ini sudah kita keluarkan sensor apong-apongnya kita lepas ini kabel plus dan mainnya jangan sampai terbalik nanti saat pemasangan kita lepas saja sekunnya ini plus mainnya oke hati-hati karena ada o-ring yang bulat kecil juga kita lepas dulu sekun 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 kabelnya ini oke kita lepas perlahan ini tidak ingat jangan sampai kebalik ya nah ini sudah terlepas di dalamnya yang nempel di motornya fullpumpnya ini juga sudah apa menggunakan sekun ini tidak disolder ini tinggal ditancapkan saja soket soketnya ini o-ringnya masih nempel nih jangan sampai hilang oke ini sudah saya siapkan motor fullpumpnya kita murah saja deh kisaran seratus ribuan oke hampir sama mirip nanti kita pindahkan saja o-ring kecil yang di atasnya ini kita buka sumpelnya ini karena masih baru masih ada sumpelnya di dalam kita pindahkan o-ringnya bagian outputnya masih bagus ini juga sama terminal plus mainnya kita lepas dulu kita lepas dulu sumpel yang di bawah bagian inputnya dari tangki kita pindahkan oke kita pindah saja tabel positif dan ingatnya jangan sampai terbalik kita ada tandanya oke, ini yang baru sudah kita pindahkan plus mainnya kita cek apakah longgar tidak kabelnya jangan sampai longgar cek lagi karena ini kutub plus mainnya juga ada di dalam tenggi jadi bahaya kalau longgar bisa menemukan percikan api di dalam tenggi pensil kita mulai merangkai kita masukkan lagi ke lubangnya selamat menikmati selamat menikmati oke, sudah masuk kita tinggal tankepan soketnya saja main ke main plus ke pesnya di asal semula tadi eh, sudah terpasang oke selanjutnya kita tinggal pasang covernya yang menuju ke apa itu sensor apung-apungnya penutupnya dengan bawah oke kita paskan saja kita paskan saja ini sudah dimasukkan langsung ke soketnya langsung ke soketnya saja untuk sensor apung-apungnya seperti urutan semula jangan sampai kebalik oke ini sudah kita rangkai nanti kita akan coba kita coba pasangkan di tangginya jangan lupa orangnya bagian bawah yang menuju ke filter saringan oke ini tinggal nanti kita pasang filter saringan bensinnya karena sudah lama ya kita ganti baru saja ini murah saja ini saran 12 ribuan untuk hasil maksimal saya saringan untuk ganti juga ini filter saringan pempesnya ini juga sudah ada orangnya ini sudah sudah ada yang bekasnya tadi sudah bagus juga ini sama tipe bitfi injeksi oke kita pasang saja ke bagian bawahnya ini tinggal dorong paskan di pengunci klipnya oke sudah terpasang kita terus tutorial dari saya untuk pengecekan untuk pengecekan hasilnya nanti ya oke kita coba rangkai di tangki bensinnya coba masukkan ya guys oke ini saya percepat untuk menghemat durasi video oke ini sudah terpasang kita juga pasang manometer angin di pompa angin manual ya guys kita langsung cek tekanannya berapa jangan lupa di tali kawat ini seadanya alatnya yang penting bisa untuk melihat tekanan full pump nya berapa ini sudah diganti baru kita pasangkan dulu pengait kita nyalakan berapa tekanannya oke guys ini kisaran 45 lebih ini hampir 50 psi oke sip tekanannya kisaran oke